Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kali ini kita mau bahas Berita Atau artikel lah ya Tentang Bank Tanah ya Di Undang-Undang Cepta Kerja Sebagai mana kita ambil dari HukumOnline.com Terkait judul berita Yaitu Ahli Hukum Pertanaan UPM Pengaturan Bank Tanah bermasalah Jadi kalau Saya tidak salah kemarin hari Jumat ya Tanggal 6 Atau tanggal 7 saya lupa Itu dari pihak UGM Mengeluarkan atau Mengadakan Semacam apa ya siaran Youtube Live Isinya pakar-pakar hukum dari pakar Hukum pidana Pertanahan Ketanaga Kerjaan Kemudian ada hukum administrasi Dan seterusnya Yang memberikan catatan Atau anotasi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Yang Baru saja disahkan Beberapa hari yang lalu Nah Salah satu hal yang menarik Dari anotasi Yang disampaikan oleh Guru besar maupun profesor Di UGM adalah terkait Pertanahan Nah Banyak diulas disana Banyak memberikan perspektif baru Atau wawasan Terkait dengan Bank Tanah Nah seperti apa Ringkasannya Sebenarnya sudah dirangkum oleh hukum Kita mau coba Baca Se Silas ya Nanti kita juga Mau sampaikan Opini Atau pendapat kita Nah Oke Ya Setelah diundangkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sudah ditanyakan Meskipun ada Kesalahan ketik Yang dianggap Sebagai kesalahan administratif Undang-Undang ini Tetap berlaku Dan mengikat Warga Negara Secara formal Efektivitas substansinya Di lapangan Terlalu prematur Untuk dinilai Apalagi hingga kini Masih ada kritik Yang disampaikan Sejumlah akademisi Terutama berkaitan Dengan aspek agraria Dan lingkungan hidup Guru besar Fakultas Hukum UGM Maria SW Sumarjono Menilai Pengaturan Bank Tanah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sangat bermasalah Itu diketahui Setelah membaca Naskah Akademik RUU Cipta Kerja Pengaturan Bank Tanah Sudah tertuang Dalam RUU Pertanahan Yang tak kunjung rampung Penyebabnya Antara lain Muatan materinya Juga menuai kontra Belakangan Rumusan ketentuan Bank Tanah Dalam RUU Pertanahan Itu disalin Kedalam RUU Cipta Kerja Tanpa analisis Mendalam Maria mengaku Heran Rumusan Pasal Bank Tanah Yang bermasalah Dan dikritik Dalam RUU Pertanahan Malah lolos Dalam Draft RUU Cipta Kerja Dia yakin Pola yang digunakan Melawan arus Dengan menabrak Rambu-rambu Yang ada Rambu-rambunya Apa saja Ujarnya Dalam konferensi Pers Secara virtual Bertajukan Notasi Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Pemaparan Kertas Kebijakan FHUGM Atas Undang-Undang Cipta Kerja Pertama Bertabrakan Dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Dia menilai Substansi Kepentingan Tanah Hanya bagi Kepentingan Sekelompok Rakyat Kecil Bukan Sebaliknya Dipergunakan Bagi Kemamuran Rakyat Sebesar-besarnya Kedua Menabrak Putusan MK Nomor 21 Strip 22 Garing PUU Strip 5 Romawi Garing 2007 Ketika Membahas Jangka Waktu Hak Atas Tanah Ketiga Melanggar Prinsip Dalam Tab MPR Nomor Romawi 9 Tahun 2001 Tentang Pembaharuan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Anehnya Dalam Naskah Naskah Yang Mutakhir Dipasang Sebagai Konsideran Dalam Draft Undang Undang Cipta Kerja Namun Isinya Tak Menggambarkan Prinsip-prinsip Maupun Filosofi Tab MPR Nomor 9 Garing 2001 Lantas Apa Yang Dijadikan Landasan Hukum Dalam Undang Undang Cipta Kerja Pertanyaannya Norma Baru Itu Seperti Apa Filosofinya Bagaimana Prinsip-prinsipnya Seperti Apa Urgensinya Harus Ada Norma Baru Seperti Apa Lalu Apa Yang Terjadi Dengan Norma Lama Itu Tidak Ada Penjelasan Sama Sekali Tetapi Hanya Dipasang Norma Baru Sebagai Landasan Maria Maria Mengaku Tak Habis Pikir Dengan Pembuat Undang Undang Yang Cenderung Serampangan Namun Demikian Secara Juridis Undang Undang 11 Tahun 2020 Sudah Berlaku Tetapi Bila Objektif Tak Dapat Digunakan Adegium Undang Undang Yang Baru Meniadakan Aturan Yang Lama Dia Beralasan Adegium Tersebut Dapat Digunakan Sepanjang Yang Diatur Memiliki Kesamaan Sementara Antara Muatan Undang Undang 11 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Pertanahan Berbeda Muatannya Dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pengaturan Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Begitu Pula Filosofi Paradigma Yang Digunakan Masing-masing Berbeda Antara Keduanya Prinsipnya Juga Pertentangan Dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Ujarnya Lebih lanjut Maria Berpendapat Keberadaan Bank Tanah Malah Penguatan Hak Pengelolaan Seperti Warga Asing Dapat Membeli Apartemen Di atas Tanah Berdiri Maria Menemukan Skenario Dengan Keberadaan Bank Tanah Untuk Memberikan Karpet Merah Bagi Kelompok Tertentu Yaitu Investor Buat Apa Bank Tanah Kita Tidak Tau Urgensinya Karena RPJMN 2015 Sampai 2019 Minta Ada Bank Tanah Untuk Penyediaan Alternatif Infrastruktur Tapi Tiba-tiba Tidak Tau Riwayat Ketika Ditanya Filosofinya Apa Prinsipnya Apa Kelembagaannya Apa Tidak Ada Pendelasannya Dia Menilai Bank Tanah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tak Jelas Filosofi Landasan Hukum Asas Atau Prinsipnya Konsepsi Hingga Konstruksi Hukumnya Ironisnya Keberadaan Bank Tanah Terkesan Dipaksakan Pasalnya Terdapat Skenario Yang Tersusun Secara Rapi Bank Tanah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Merupakan Badan Khususus Yang Mengelola Tanah Kekayaannya Merupakan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Namun Bukan BUMN Fungsinya Melaksanakan Perencanaan Perolehan Pengadaan Pengelolaan Pemanfaatan Dan Pendistribusian Tanah Alibi Tujuan Adanya Bank Tanah Sebagai Bagian Reforma Agraria Yang Jatah Tanahnya Sebesar 30% Dari Tanah Negara Maria Menilai Gagasan Tersebut Amat Dipaksakan Bank Tanah Yang Merupakan Badan Khusus Yang Kewenangannya Sedemikian Besar Serta Tujuannya Memasukkan Semua Hal Dalam Satu Peranjang Mulai Kepentingan Umum Sampai Reforma Agraria Tapi Itu Tidak Dijelaskan Sama Sekali Dalam Naskah Akademik Tapi Dituliskan Cukup Jelas Ujarnya Peruntukan Tanah Reforma Agraria Diberikan Kepada Redistribusi Tanah Pertanian Menurutnya Bila Asal Tanah Bank Tanah Merupakan Tanah Negara XHGU Dan Tanah Terlantar Bakal Menjadi Soal Sebab Tanah XHGU Dan Tanah Terlantar Masuk Dalam Kelompok Tanah Objek Reforma Agraria Atau Tora Yang Diatur Dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Saya Bingung Bank Tanah Mau Melaksanakan Pekerjaan Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Atau Diam-diam Biar Saja Reforma Agraria Dan GTRA Mati Suri Kemungkinannya Seperti Itu Karena Tumpang Tindih Katanya Dia Menilai Tanpa Undang-Undang Mencipta Kerja Di Sektor Pertanahan Pun Masih Dapat Mendukung Investasi Sekalipun Melakukan Penyerdanaan Penyerderhanaan Itu Pun Tanpa Menyajikan Substansi Bermasalah Menggunakan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Pun Dapat Mendukung Investasi Yang Dituntut Investor Bukan Untuk Membuat Substansi Bermasalah Tapi Clean And Clear Jadi Kalaupun Ditunda Khusus Substansi Tanah Tidak Berarti Investasi Berhenti Katanya Terobosan Dan Jika Spekulan Tanah Terpisah PLT Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria Dan Tata Uang Badan Pertanahan Nasional Himawan Arief Sugoto Mengatakan Kebutuhan Tanah Terus Meningkat Tak Saja Bagi Pembangunan Dan Perkembangan Perekonomian Namun Pula Kepentingan Umum Masyarakat Tentu Saja Hal itu Berdampak Terhadap Kebijakan Pemerintah Di sektor Pengadaan Tanah Itu sebabnya Pemerintah Mesti dapat Menyediakan Cadangan Tanah Bagi Bagi Kepentingan Pembangunan Di masa Mendatang Keberadaan Bank Tanah Dalam Undang Cipta Kerja Dinilai Sebagai Terobosan Dalam Bidang Pertanahan Menurutnya Dalam Menurutnya Dalam Pratiknya Terdapat Tanah Negara Secara De facto Sehingga Pemerintah Tak dapat Mengendalikan Tanah Tersebut Pemerintah Pun Hanya Sebatas Baranya Sebagai Land Administrator Sedangkan Pihak Eksekutor Tidak Karena Itu Diperlukan Solusi Agar Pemerintah Memiliki Fungsi Tersebut Menjadi Eksekutor Dengan Membentuk Badan Bank Tanah Hujan Yang Dikutip Dari Alaman Kementerian ATR BPN Dia Berpendapat Badan Bank Tanah Berfungsi Melaksanakan Perencanaan Perolehan Pengadaan Pengelolaan Pemanfaatan Dan Pendistribusian Tanah Bank Tanah Juga Menjamin Ketersediaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kepentingan Sosial Kepentingan Pembangunan Nasional Pemerataan Ekonomi Konsolidasi Lahan Dan Reforma Agraria Baginya Dalam Mendukung Investasi Bank Tanah Sebagai Pemegang Hak Pengelolaan Berpenang Membantu Dan Memberikan Kemudahan Perizinan Berusaha Bahkan Persetujuan Melakukan Penyesuan Rencana Induk Melakukan Pengadaan Tanah Menentukan Tarif Pelayanan Bank Tanah Di masa Depan Ini Diharapkan Dapat Mencegah Aksi Spekulan Tanah Yang Terjadi Karena Banyaknya Tanah Yang Terlantar Dan Tidak Jelas Kepemilikannya Bank Tanah Bisa Menjual Tanah Kepada Pengembang Dengan Harga Rendah Karena Bantuan Pendanaan Dari Perjanjian Dengan Industri Finansial Maupun Subsidi Yang Sedang Diwacanakan Dengan Harga Harga Lebih Rendah Dari Bank Tanah Harga Tanah Di Pasaran Tidak Terus Melambung Tinggi Fokus Itu Informasi Dari Hukum Online Berkait Bank Tanah Jadi Kita Sebenarnya Terima kasih Kepada Hukum Online Maupun UGM Terutama Guru Besar UGM Ibu Maria Yang Memberikan Insight Memberikan Wawasan Atau Memberikan Sudut Pandang Terkait Dengan Bank Tanah Jadi Saya Sepakat Bahwa Yang Dibutuhkan Investor Itu Sebenarnya Adalah Proses Yang Clear Dan Clean Clear Dan Clean Tidak Bertele Tidak Apa Namanya Tuntas Atau Gak Jelas Seperti Itu Yang Dibutuhkan Adalah Kalau Mau Investasi Yang Dibutuhkan Dikatakan Apa 10 Langkah Atau 10 Dokumen Ya Sudah Itu Saja Jangan Nanti Tiba Tiba Di Tengah Jalan Oh Dari Instansi Yang Lain Nambah Satu Dokumen Atau Satu Jalan Oh Dari Instansi Yang Lain Nambah Dua Dokumen Jadi Berkel Sebenarnya Yang Dibutuhkan Investor Adalah Clean And Clear Betul Ladi Nah Spakat Terkait Dengan Filosofi Sebenarnya Kalau Dalam Membuat Aturan Terutama Yang Melibatkan Atau Memberikan Dampak Yang Sangat Besar Bagi Masyarakat Indonesia Harus Jelas Filosofinya Harus Jelas Cara Berfikirnya Tujuannya Dan Sebagainya Jadi Menurut Saya Pemerintah Atau DPR Atau Siapapun Yang Membuat Atau Mengusulkan Undang-Undang Ini Harus Menjawab Setidaknya Pertanyaan Pertanyaan Dari Guru Besar UGM Seperti Tadi Filosofinya Apa Kemudian Norma Timbul Norma Baru Norma Barunya Seperti Apa Kemudian Bagaimana Dengan Norma Yang Lama Apa Salahnya Atau Apa Kekurangannya Kemudian Dikatakan Bertentangan Dengan Pasal 33 Terus Kemudian PAP MPR Nomor 9 Dan Putusan MK Nah Itu Harus Dijawab Itu Sebenarnya Kenapa Penjelasannya Seperti Apa Sehingga Ketika Itu Disampaikan Dengan Masyarakat Secara Umum Terbuka Maka Masyarakat Bisa Memahami Filosofinya Seperti Apa Tapi Kalau Itu Cuma Didiankan Kita Berharap Jangan Seperti Itulah Itu Saja Mungkin Informasi Atau Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima T��미 Terima N